Intro Halo my friend, kembali lagi bersama aku, E-Boy fans legendaris dunia sepak bola Kali ini E-Boy akan mengisahkan tentang legenda sepak bola asal Portugal yang sempat menghebohkan jagad sepak bola Karena memecahkan rekor transfer pemain termahal dunia pada tahun 2000 Saat dirinya menyeberang dari Barcelona ke musuh bebuyotannya Real Madrid Yaitu Luis Vigo Sehingga dirinya dicap sebagai pengkhianat oleh fans Barcelona Simak videonya sampai habis ya my friend Sebelum E-Boy lanjutin kisahnya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kalian gak ketinggalan video-video dari Komdit TV Juga like dan share videonya ya my friend, agar E-Boy semakin senang Juga silahkan tulis di kolom komentar untuk request cerita dari momen sepak bola yang ingin E-Boy ceritain ke kamu Luis Felipe Madeira Cairo Vigo Lahir pada 4 November 1972 Sebagai anak tunggal dari pasangan Antonio Cairo Vigo dan Maria Joanna Pestana Madeira Mereka pindah dari Alentejo ke Lisbon pada awal tahun 1970-an Vigo dibesarkan di distrik kelas pekerja di Cova de Pedade Almada Luis Vigo memulai karirnya sebagai pesipak bola jalanan di UFC Ospastilhas Sebelum akhirnya ia bergabung dengan Akademi Sporting Club de Portugal atau Sporting Lisbon pada usia 12 tahun Di masa mudanya, Vigo sering bermain futsal nih my friend Ia belajar banyak keterampilan yang membantunya di kemudian hari dalam karirnya Vigo memulai karirnya di Sporting Lisbon pada musim 1989-1990 Dan melakukan debut di Liga pada 1 April 1990 Vigo masuk sebagai pemain pengganti untuk menggantikan Marlon Brandao dalam kemenangan kandang 1-0 melawan Maritimo Dan pada tanggal 7 Desember 1991 Vigo mencetak gol pertamanya melawan Torrense di musim 1991-1992 Ia menyamakan kedudukan saat Sporting menang 2-1 Vigo memenangkan kejuaraan dunia U20 FIFA 1991 Dan kejuaraan Europa U16 dengan tim junior Portugal bersama Rui Costa dan Joao Pinto Dan menjadikan dirinya sebagai bagian penting dari generasi emas Portugal Pada musim terakhirnya di Sporting, Vigo memenangkan Piala Portugal 1994-1995 Pada tahun 1995, Vigo tampak siap untuk bergabung dengan salah satu klub besar Eropa Tetapi adanya perselisihan antara klub Italia Juventus dan Parma yang ingin menukrutnya Serta Vigo yang telah menandatangani kontrak dengan kedua klub tersebut Mengakibatkan larangan transfer 2 tahun di Italia kepada dirinya Akhirnya, Vigo pindah ke raksasa Spanyol Barcelona dengan biaya transfer 2,25 juta ponsterling Namun, ia tetap dipinjamkan kembali untuk sisa musim Karena aturan yang melarang pemain Portugal menandatangani kontrak dengan klub asing di luar jangka waktu tertentu Aturan ini telah mencegah Vigo bergabung dengan klub asal Inggris Manchester City Dimana ia telah direkomendasikan oleh mantan manajer olahraga Malcolm Allison Dengan bayaran sekitar 1,2 juta ponsterling Bersama Barcelona, karir Vigo benar-benar meleset nih my friend Dia berhasil memenangkan Piala Winners pada tahun 1996-1997 Dimana ia bermain bersama Ronaldo Diikuti dengan gelar Premier Division berturut-turut Dimana ia menjadi bagian dari serangan yang tangguh dari Barcelona bersama Rivaldo dan Patrick Kluivert Total, Vigo tampil 172 kali di Liga untuk Barcelona dengan mencetak 30 gol my friend Vigo begitu dihormati di Barcelona Karena kehadirannya dalam balutan seragam Barcelona telah memberi Katolonia rasa persetujuan eksternal yang luar biasa Pada bulan Juli 2000, Vigo membuat transfer sebesar 62 juta euro Yang mengejutkan dan kontroversial ialah ia memutuskan pindah ke musuh bebuyutan Barcelona, Real Madrid Real Madrid memenuhi klausul pembelian dalam kontrak Vigo di Barcelona Dengan rekor transfer dunia baru tersebut Dan kedatangannya ke Real Madrid menandai dimulainya era Galacticos di tangan Florentino Perez Sehingga Vigo menjadi fokus baru dalam persaingan El Clasico Barcelona dan Real Madrid Dengan fans Barcelona merasa dihianati dan berbalik melawannya Kepindahannya ke Real Madrid sangat signifikan Karena statusnya sebagai pemain bintang di Barcelona dapat diandalkan dan selalu bor komitmen sebagai pemimpin tim Meskipun sekarang mengenakan jersey Real Madrid Vigo memenangkan penghargaan Ballon d'Or pada November tahun 2000 Ketika Vigo kembali ke Barcelona untuk pertama kalinya dengan seragam Real Madrid pada tanggal 21 Oktober tahun 2000 Kebisingan di Camp Nou sangat memekakkan telinga nih my friend Ada spanduk tergantung di sekitar stadion dengan isi seperti pengkhianat, Judas, Sampah, dan Tentara Bayaran Vigo tanpa ampun diejek oleh pendukung Barcelona Dan ketika dia berlari ke lapangan Ejekan dari hampir 98.000 penggemar Barcelona meningkat Dengan Vigo yang tampak terkejut selalu menutup telinganya Ketika El Clasico dimulai, setiap kali Vigo mendapatkan bola Suara ejekan semakin meningkat dengan hinaan dan benda-benda dilemparkan ke arahnya Seperti jeruk, botol, korek api, dan telpon genggam Saat Madrid mendapatkan tendangan sudut, Vigo tidak mengeksekusinya Padahal Vigo adalah pemberi umpan yang handal Dikarenakan untuk menghindari jarak dekat dengan para pendukung Barcelona Hasil akhir pertandingan adalah kemenangan Barcelona 2-0 Di musim pertamanya bersama Real Madrid Vigo memenangkan gelar La Liga 2001 dengan mencetak 14 gol di semua kompetisi Untuk penampilannya yang spektakuler bersama Real Madrid Ia menerima penghargaan pemain terbaik dunia FIFA tahun 2001 Dan di musim berikutnya bersama Real Madrid Ia memenangkan Liga Champions Europa 2001-2002 Hal ini mengakibatkan pertandingan kedua Vigo di Kemnu Pada tanggal 23 November 2002 Tidak ada tanda-tanda kebencian atau rasa sakit meredah dalam salah satu rivalitas Barcelona dan Real Madrid Dan setiap kali Vigo berada dalam jangkauan fans Barcelona Kaleng bir, korek api, botol plastik, hingga bola golf terbang ke arahnya Kali ini Vigo telah memutuskan bahwa ia akan melakukan tendangan sudut Di tengah hujan benda terbang Vigo membutuhkan waktu sekitar 2 menit untuk mengeksekusi tendangan sudut Luis Vigo memindahkan beberapa benda sambil mengacukan jempol dan tersenyum ironis ke arah para pendukung Barcelona Sampai-sampai, wasit Luis Medina Cantalejo menghentikan permainan selama 20 menit Salah satu yang terburuk adalah kepala babi dilemparkan ke arah Vigo Dan hal itu terekam di kamera di antara benda-benda di dekat Luis Vigo Vigo menghabiskan 5 musim bersama Real Madrid Dengan kesuksesan terakhirnya adalah gelar La Liga tahun 2003 Pada April 2013, Vigo dinobatkan oleh salah satu surat kabar olahraga Aga markas sebagai anggota 11 pemain asing terbaik dalam sejarah Real Madrid Dan asisnya adalah yang terbanyak kedua dalam sejarah La Liga di belakang Lionel Messi Luis Vigo meninggalkan Real Madrid untuk bergabung dengan klub Italia Inter Milan pada pertengahan 2005 dengan status bebas transfer Setelah kontraknya dengan Real Madrid habis Pada 16 Mei 2009, Vigo mengumumkan gantung sepatu dari dunia sepak bola Pada hari yang sama, Inter memenangkan gelar seri A 2008-2009 Pertandingan terakhirnya bersama Inter Milan terjadi pada 31 Mei melawan Atalanta di San Siro Atas desakan Javier Zanetti, Vigo menjadi kapten tim untuk pertandingan terakhirnya Dia mendapat tepuk tangan meriah dari penonton saat digantikan oleh Davide Santon Tendangan bebas yang dia cetak di perpanjangan waktu melawan AS Roma di ajang Supercoppa Italia adalah Momen paling berkesan Luis Vigo selama berkarir di Italia Luis Vigo melakukan debut di Timnas Portugal melawan Luxembourg pada 16 Oktober 1991 Dalam pertandingan persahabatan yang berakhir satu sama Ketika itu, ia baru berusia 18 tahun Gol pertamanya menyamakan kedudukan dalam kemenangan persahabatan 2-1 atas Bulgaria di Paris pada 11 November 1992 Hat-trick satu-satunya untuk tim nasional Portugal datang pada tanggal 15 Agustus 2001 Ketika ia mencetak semua gol dalam kemenangan persahabatan 3-0 atas Moldova di Estadio de São Luís de Faro Dengan 6 gol dalam 9 pertandingan, Vigo membantu Portugal lolos ke Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang Pada tanggal 18 Februari 2004, Vigo mendapatkan caps ke 100-nya bersama Portugal Dalam hasil imbang satu sama dengan Inggris di Estadio Algarve Luis Vigo mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional setelah kekalahan menyakitkan final Euro 2004 oleh Yunani Namun, Vigo memutuskan kembali dan ia menjadi kapten tim selama Piala Dunia 2006 Serta memimpin tim selekau hingga melaju ke babak semifinal Luis Vigo dianggap sebagai salah satu pemain terhebat di generasinya Dan salah satu pemain Portugal terhebat sepanjang masa Vigo adalah pemain yang cepat, elegan, sangat rapil dengan kontrol yang ketat Akselerasi yang maksimal, serta kemampuan menggiring bola yang memungkinkan dirinya untuk sering menghadapi dan mengalahkan pemain bertahan dalam situasi satu lawan satu Selain kemampuan sepak bolanya, Vigo juga sangat dihormati karena kepemimpinannya sepanjang karirnya Itulah kisah dari salah satu legenda terbaik Portugal, Luis Vigo Salam iboy, fans legendaris dunia sepak bola